Baik, kita mulai ya dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemata semua. Jumpa lagi bersama saya, dokter Penty sebagai MC Life Talk kali ini. Tema kita tentang Anakku Demam dan Diare Aku Harus Bagaimana. Hari ini, pagi ini, sudah bersama kita, dokter Doni Ronaldo, spesialis anak. Selamat pagi dok. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong hari ini dok? Ya, Alhamdulillah. Nanti setelah ini akan praktek ya dok? Iya, akan praktek 10. Terima kasih dokter sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini. Nah, ini buat sahabat pemata di rumah. Yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat live YouTube ya. Nanti tiga pertanyaan terbaik akan dipilih dan mendapatkan saldo Gopay masing-masing 100 ribu rupiah. Jadi, jangan lupa pada nanya. Dok, ngomong tentang demam. Sebenarnya demam itu apa sih, dok? Demam itu adalah suhu badan di luar suhu normal ya. Badan itu akan berusaha untuk menjaga supaya suhunya itu dalam kondisi yang homeostasis ya. Nah, istilahnya homeostasis itu suhu badan yang bisa enzim-enzim melakukan metabolisme. Jadi, kalau suhu tertentu, dia metabolisme enzimnya akan bagus gitu loh. Sehingga dia metabolisme tubuh akan optimal. Adanya demam ini artinya suhu tubuh di luar dari settingan dari suhu tubuh yang normal. Kenaikan suhu tubuh. Kalau range normalnya itu kan di antara 36,5 sampai 37,5. Nah, suhu yang naik dari itu kita anggap sebagai demam. Jadi, rentanya 36,5 sampai 37,5 ya dok ya? Iya. Ini sering nih ya kan dok lagi pandemi seperti ini. Kemudian kalau masuk gedung atau apa periksa suhu. Biasanya di, ini ya dok, apa namanya? Di dahi menggunakan termogan itu ya? Iya. Beda nggak dok nanti kalau suhunya diperiksa di ketiak? Kalau bayi kan seringnya di ketiak gitu. Ini juga perlu saya sedikit luruskan ya. Jadi, sebenarnya apa sih pengertian suhu itu? Suhu badan itu kan sebenarnya suhu yang diukur dari dalam badan itu sendiri gitu loh. Jadi, yang paling ideal untuk memeriksa suhu itu adalah satu di mulut sama yang kedua di pantat ya, di anus ya. Nah, pada anak-anak yang sudah agak besar, untuk anak di atas 2 tahun, karena luas permukaan ketiak sudah cukup representatif untuk dilakukan pengukuran di ketiak, maka ketiak dijadikan tempat, salah satu tempat untuk mengukur suhu. Tapi, sebenarnya ada perbedaan sekitar setengah derajat sampai satu derajat Celcius dibandingkan dengan suhu internal badan, yang kalau kita ukur lewat rektum. Jadi, kalau misalnya bayi di bawah 2 tahun, sebenarnya idealnya mengukur suhunya itu di anusnya. Atau di mulut. Paling ideal di mulut atau anus kalau bayi di bawah 2 tahun ya, dok ya? Iya, jadi kalau menggunakan termogan, karena kan suhu lingkungan tempat pemeriksaannya juga menentukan. Ya, selain suhu badannya pasien itu sendiri, ya kadang suhu pasti ukur 35 sekian, padahal kan mungkin suhu tubuhnya nggak segitu. Jadi, ya tapi tetap itu merupakan satu alat yang tidak harus menyentuh badan, sehingga menurunkan kemungkinan penularan COVID-19 ya. Cukup bagus lah dengan adanya termogan ini. Cuman kalau apakah ini ideal? Tidak. Karena dia mengukur suhunya aja nggak nempel sama badan kita. Jadi, terpengaruh sama suhu lingkungan. Ini mungkin sekalian juga buat bunda-bunda atau ayah di rumah, kalau mau ukur suhu anaknya, beli termometer yang pas ya dok ya? Bukan termometer yang seperti ini ya? Iya. Nah, demam ini seperti yang udah dokter sampaikan, mengapa bisa terjadi gitu dok? Jadi, demam itu sebenarnya di badan ini, di badan manusia itu ada namanya hipotalamus. Hipotalamus itu tempat pengatur suhu ya. Ada hipotalamus anterior, posterior ya. Nah, hipotalamus itu sendiri dia ada judulnya termostat suhu yang normal gitu ya. Nah, pada saat tubuh misalnya kena infeksi, di mana si kuman ini biasa bakteri virus menginfeksi badan manusia, Nah, di sana makrovac atau sel polimorfon nuklear itu akan melakukan proses pembentukan prostaglandin. Nah, saat terbentuk prostaglandin inilah dia merubah kondisi termostat yang ada di hipotalamus tadi. Nah, perubahan ini tadi meningkatkan suhu tubuh. Ya, tapi selain infeksi, juga ada beberapa penyakit lain yang bisa menyebabkan, selain non-infeksi ya, yang bisa menyebabkan suhu manusia itu meningkat. Ya, atau beberapa kondisi lah, kayak orang dehidrasi, ya. Kayak orang yang sedang kena penyakit metabolik juga bisa tuh. Atau kena keganasan gitu ya, kena kanker itu bisa badannya panas. Karena prinsipnya dia akan membentuk prostaglandin itu. Ya, dengan enzim siklooksigenase, dia membentuk prostaglandin. Prostaglandin inilah yang menyebabkan settingan panas di hipotalamus itu meningkat gitu. Baik. Baik dok, jelas sekali ya. Berarti sahabat permata ternyata demam ini diatur di hipotalamus salah satu bagian otak ya dok ya. Dan ini pengaturannya disesuaikan dengan prostaglandin yang dikeluarkan, baik infeksi maupun non-infeksi ya dok ya. Non-infeksi, ya. Wah, sekarang sudah tahu nih mengapa demam itu bisa terjadi. Kita lanjut ya dok ya. Jadi kalau anak-anak demam gitu ya dok ya, apa yang harus dipikirkan orang tua? Atau orang tua sebaiknya bagaimana gitu dok? Nah, semua penyakit ya yang perlu ditekankan ke orang tua, jangan panik. Sekali lagi, jangan panik. Karena panik tidak akan membawa hasil yang lebih baik dan pasti membuat orang tua jadi malah bingung apa yang mau dikerjakan. Pertama, jangan panik dulu. Kemudian, ya yang pasti kalau namanya kita jadi orang tua, saya sih ya bilang ke pasien, kalau jadi orang tua itu wajib punya paracetamol, wajib punya termometer di rumah. Karena kejadian demam ini dari kunjungan pasien itu 30 persen ya. Hampir sepertiga dari kunjungan pasien datang ini ya karena demam. Jadi, istilahnya salah satu tools yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di rumah, ngukur suhu. Mungkin karena memang taunya lewat ketiak, ya oke, gak apa-apa. Lewat ketiak, terus sudah gitu juga siapkan obat-obatan antipiretik atau obat turun panas. Itu yang perlu dikerjakan. Kemudian, cari tahu juga faktor risiko-faktor risiko lain yang bisa berbahaya bagi anak. Misalnya, ada faktor keluarga yang keturunan, yang dengan riwayat kejang saat dia demam tinggi. Ya, itu juga perlu diperhatikan tuh. Kemudian juga mencari tahu anaknya gejala lain selain demam. Itu penting. Kadang-kadang orang tua cerita, wah sudah saya kasih ini, sudah saya kasih itu. Padahal dia cerita, harusnya dia bisa ungkapkan, anak ini kesakitan perutnya, selalu megang perut misalnya. Atau anak ini muntah-muntah. Anak ini misalnya batu pilek. Nah, itu salah satu, apa namanya, bantuan juga yang bisa mengarahkan kita ke diagnosis. Dan nantinya juga orang tua juga bisa lebih paham, oh karena ini penyakitnya, gitu. Jadi demamnya kemungkinan gara-gara ini. Nah, ini penting sekali buat orang tua, tahu gejala lain yang sedang dialami anak, ya dok, ya? Iya, gejala lain itu harus dicari tahu lah. Anak saya kemarin kok nggak grok-grok ya suaranya, ya kok hari ini mulai nggak enak ya nafasnya, berbau misalnya, suaranya grok-grok misalnya. Panas nih tadi malam nih, misalnya kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kan juga akan sangat membantu dokter untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, gitu. Baik, sekecil apapun panda atau gejala yang ditampilkan anak, itu sangat penting buat dokter ya, dok? Buat sahabat rata, dengar jangan lupa di rumah yang punya anak atau bekerja, sediakan paracetamol dan alat pengukur suku, karena ini sangat penting sekali ya dok, ya? Nah dok, ini demam kan untuk hari pertama, hari kedua, orang tua bisa memberikan obat seperti itu. Namun sudah berapa hari gitu dok demam, dan perlu untuk dibawa ke rumah sakit, gitu? Ya, ada beberapa gejala yang kejadiannya cepat ya, seperti demam berdarah, ya, kayak ciku muya gitu ya, kan kejadiannya cuma tujuh hari. Dan di hari keempat, hari kelima, hari keenam itu fase kritis. Jadi, untuk demam yang tinggi mendadak, ya, untuk demam yang tinggi mendadak, tanpa gejala lain misalnya, atau cuma sekedar keluar ruang-ruang di tangan, di kaki, atau apa namanya, ada mimisan atau gusinya berdarah, untuk seperti itu saat pasien, jadi mulai, itu harus ditentukan juga dulu sebelumnya, hari dan jam demamnya. Nah, jadi dipastikan, supaya kita tahu ini masuk hari keberapa ini. Karena penentuan hari keberapa pada demam berdarah itu sangat-sangat ini sekali, sangat membantu sekali, gitu. Karena akan action-nya akan berbeda, gitu. Saat demam tinggi sama saat fase kritis, action dari tim medis akan berbeda. Jadi, tolong kalau untuk demam tinggi mendadak, ya, yang kita pikirkan pertama misalnya, tanpa gejala lain, ya, itu si demam berdarah, maka di hari keempat, sebaiknya, ya, diperiksakan, lah. Atau di, apa, periksa laboratoriumnya juga, gitu. Nah, kalau demam-demam yang tipenya sumeng-sumeng, gitu ya, demam-demam yang subfebris, ya, suhu antara 37,5 sampai 38, misalnya malam harinya meningkat, dan makin hari makin meningkat, modelnya kayak step ladder pattern, ya, model seperti anak tangga, gitu. Ya, di minggu kedua nanti dia mulai panas tinggi, terus, gitu. Disertai gejala saluran cerna, disertai gejala penurunan kesadaran, ya, kriasnya tivoid, ya, penurunan kesadaran, terus panas tinggi, yang kayak, sorry, panas tinggi yang beringkat, gitu ya, sama gejala saluran cerna. Bisa BAB-nya sembelit, bisa mencret, bisa muntah-muntah. Nah, bisa kemungkinan ke arah tivoid atau infeksi saluran kencing. Ya, itu juga, ya, sebaiknya diperiksakan. Tapi memang saya, kalau saya nyaranin sih, jangan tunggu lama-lama untuk panas, ya. Karena panas itu sendiri juga khawatirnya bisa menyebabkan kejadian lain. Misalnya kayak panas tinggi sekali, hiperfileksia sampai dia tepat puluh satu derajat, itu bisa menyebabkan kerusakan sel otak dan sel otot. Jadi, istilahnya, jangan nunggu kejadian itu dulu, gitu. Kalau memang, apa, sudah dua, tiga hari demam, ya, sebaiknya sudah dikasih obat turun panas, misalnya paracetamol, ya, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Iya. Berarti, buat sahabat permantah, demam sekitar dua sampai tiga hari, udah minum obat, tapi nggak baik, ya, dong, nggak ada kurangnya, itu segera aja diperiksa, ya, dok, ya. Iya. Karena ditakutkan, kalau memang demamnya terus meningkat, ini yang kemudian bisa menyebabkan kerusakan otak dan otot yang dokter Donis apakan. Iya. Contoh ininya, dok, konkretnya, masakan otak dan otot tuh penyebabkan senyata? Ya, misalnya, saat dia suhunya tinggi sekali, bahasa ininya gampangnya, kelistrikan otak itu kan terganggu, ya. Jadi, bisa eksitasi, tapi nggak bisa relaksasi, gitu loh. Nah, kalau udah kayak gitu, bisa kejang. Ya, terus lagi kan, mesti kan elektrolit terganggu di sana. Nah, kalau ada elektrolit, misalnya, kaliumnya terganggu, kalsiumnya terganggu, kontraksi otot, segala macam terganggu. Dan dikatakan, kalau lebih dari 41 derajat, mesti ada kerusakan, baik otak maupun sel ototnya itu. Baik, dok. Berarti jelas ya, buat sahabat permantah, kalau demam di atas 40 derajat itu, cukup bahaya. 41. 41, ya, dok. Di atas 41. cukup bahaya. Jadi, makanya penting sekali punya anak pengukur suku dan obat paracetamol. Ya. Sebagai penanganan awal. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih, dok, dari... Ya. Bisa kelihatan nggak sih tulisan ini? Di ininya? Harus di YouTube ya? Saya bacakan aja ya, dok. Boleh, boleh, boleh. Ya, ya. Dari Sony Miro. Dok, apa beda demam biasa dengan demam karena COVID? Oh, ya. Ini mungkin karena lagi suasana COVID. Suasana COVID, ya. Ya, COVID sendiri kan dikatakan 90 sekian persen gejala utamanya demam. Jadi dia, makanya orang-orang yang harus ditentukan pertama, orang ini demam apa nggak, gitu kan? Kalau misalnya pada orang dewasa ya. Tapi pada anak-anak, gejala demam itu sendiri ngambang. Karena memang setting termostatnya sendiri pada anak-anak belum ini ya, belum apa, sempurna gitu ya. Terutama anak-anak bayi. Nah, bedanya demam COVID sama non-COVIDnya nggak ada. Paling kalau COVID, kalau pada orang dewasa, disertai gejala saluran nafas. Kan gitu. Bisa batuk, pilek. Kalau anak-anak bisa mencret. Karena coronavirus awalnya juga bisa menjalankan saluran cernak. Ya. Kalau di mana bedanya panasnya COVID sama panasnya non-COVID, saya rasa nggak ada bedanya ya. Sama-sama panas. Tapi kita juga harus cari, oh, ini habis kontak sama penderita COVID dalam 14 hari sebelumnya. Yang ini anaknya, misalnya, dibiarin aja sama orang tuanya jalan-jalan, mau kemana, mau kemana. Itu kan juga meningkatkan awareness kita kalau jangan-jangan COVID nih. Ya, terus ada segejala saluran nafasnya. Anaknya batuk, pilek. Anaknya misalnya mulai ada seset nafas. Nah, itu akan membantu kita jangan-jangan ke arah COVID nih. Jadi, semuanya kita harus kumpulkan gejala dan tanda dulu. Kita nggak bisa dengan panas, pasti COVID. dengan panasnya begini, bukan COVID, itu nggak bisa. Baik. Jelas ya, dari Mbak Soni Niro ini, kalau hanya demamnya saja, tidak bisa dibedakan ya dok, hampir sama-sama ya. Harus ada gejala dan tanda-tanda yang lain. Seperti itu. Ya. Oke. Kita masuk ke yang diare sekarang ya dok ya. Tadi sudah sedikit disinggung COVID ini juga bisa nyebutin diare. Tapi sebenarnya diare itu pengertiannya apa sih dok? Diare pada anak itu perubahan konsistensi pada defekasi atau pada BAB gitu ya. BAB berubah konsistensinya maupun frekuensinya. Frekuensi lebih dari tiga kali dengan konsistensi yang lebih cair itu kita sebut dengan diare. Bisa disertai darah, bisa tanpa darah. Bisa disertai demam atau tanpa demam. Bisa berlendir, bisa enggak. Itu definisi dari diare konsistensi berubah jadi lebih cair. Kemudian frekuensi lebih dari tiga kali. Kecuali bayi di bawah satu bulan gitu ya. Karena bayi-bayi baru lahir biasanya karena enzim pencernaannya juga belum sempurna. Ususnya juga belum sempurna. Sehingga frekuensi BAB-nya bisa sampai 5-8 kali dengan konsistensi yang cair. Asalkan enggak disertai demam, enggak disertai berdarah BAB-nya, perutnya enggak kembung. Pada bayi di bawah sebulan, fisiologis. Itu yang perlu diingat juga. Karena beberapa orang tua konsul, anak saya mencet. Anaknya baru 15 hari misalnya. Anak saya mencet. Wah, ini BAB-nya sering banget nih. Padahal itu masih fisiologis. Enggak apa-apa. Tapi kalau pada anak-anak di atas usia itu, ya tadi definisi diare. Baik, dok. Sudah jelas, dok. Nah, ini diare sebenarnya berbahaya enggak sih, dok? Penyakitnya untuk anak? Berbahaya, hak. Dia itu diare ini di Indonesia sepanjang tahun ya. Diare sepanjang tahun. Kemudian juga manifestasi yang bisa terjadi, komplikasi yang bisa terjadi itu biasanya dehidrasi. Nah, dari dehidrasi itu kan kita bagi lagi dehidrasinya ringan sedang atau dehidrasi berat. Kalau sudah terjadi dehidrasi berat, mesti ada gangguan elektrolit, mesti ada gangguan keasaman tubuh, bisa bikin asidosis, bisa bikin gangguan nafas, segala macem. Jadi, kalau ditanya diare ini, jangan anggap remeh. Ini hal kecil yang mungkin buat anak-anak berbahaya. Dia penyebab kematian cukup tinggi loh. Penyebab kematiannya saya catat angka kematian karena diare itu untuk anak di bawah satu tahun sampai dengan 42 persen kematian. disebabkan karena diare. Anak antara usia satu sampai empat tahun kematian karena diare sampai dengan 25 persen. Terus perempatnya karena diare itu. Nah, kalau yang si bayi di bawah setahun lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena dia mulai memasukkan apa-apa ke mulutnya. Dia ususnya belum sempurna. Enzim-enzim pencernaan belum sempurna. Probiotik yang didapat dari lingkungan, dari mamahnya, itu belum sempurna. Kemudian, dan imunitasnya dia juga belum sempurna sehingga dia lebih, kalau sakit lebih berat. Karena dia sakit lebih berat, ya kans untuk meninggalnya jadi lebih tinggi. Jadi, sampai 42 persen kematian karena diare ini pada anak di bawah setahun. Jadi, jangan anggap remeh diare. ini buat sahabat permata, buat bunda dan ayah di rumah, diare jangan dianggap remeh ya dok ya. Karena hampir mencapai setengah kematian anak itu diare ya dok? 42 persen. Untuk anak di bawah satu tahun. Di bawah satu tahun. Nah, sekarang sama nih dok. Kenapa anak itu bisa timbul diare gitu? Apakah hanya karena makanan atau bagaimana? Diare itu kan biasanya ada gangguan asase usus, nggak ada gangguan penyerapan makanan di usus, ada gangguan motilitas dari epitel usus. Bisa, jadi epitel usus itu ada namanya fili, yang bagian menonjol gitu, ada yang namanya kripto, yang bagian, jadi dia kayak gunung, kayak lembah, gunung, lembah. bagian fili itu bagian yang tingginya itu. Nah, di bagian fili ini tempat diproduksinya enzim-enzim pencernaan, bisa taridase, laktase, enzim-enzim pencernaan. Selain dari pantreas ya, enzim pantreas ada lagi tulipase, amilase kan ya. Nah, di sana enzim ini akan membantu mencernakan, kalau kayak laktase, dia mencerna lakosa gitu ya. Nah, pada diare, fili ini bisa tertutup sama kuman, misalnya pada infeksi rotavirus. Rotavirus menutup permukaan dari mukosa usus bagian fili ini. Sehingga yang harusnya dia mengeluarkan enzim untuk mencerna, dia nggak keluar. Terus lagi, dia juga tempat penyerapan bahan makanan. Dia melakukan difusi osmosis makanan sama cairan itu di sana. Kalau dia ditutupi sama, misalnya sama partikel bakteri atau partikel virus, terutama rotavirus, nah itu penyerapan terganggu. kemudian yang kedua, kejadian diare itu karena adanya racun. Toksin atau racun yang diproduksi oleh bakteri. Bakteri-bakteri produksi toksin sehingga dia merangsang peningkatan dari produksi mediator inflamasi yang ada di bagian kripte. Jadi di bagian usus yang lembah tadi, itu dengan adanya racun itu, si tubuh akan meningkatkan pengeluaran mediator inflamasi kayak siklik AMP, AMP, dan lain-lainnya itu, sehingga cairan itu akan keluar. Jadi makanya kita bisa membedakan diare berdasarkan dua ini, diare osmotik, kalau adanya gangguan penyerapan, sama diare sekretorik, biasanya karena toksin bakteri itu, karena adanya racun bakteri ini. Nah, kejadian diare dasarnya dari sana. Gangguan penyerapan udah gitu, dirangsang untuk mengeluarkan, mengeluarkan cairan dari dalam usus itu, nah itu yang menyebabkan orang diare. Agak susah ya, bahasanya. Agak-agak jelimet ya, bahasanya. Intinya kalau dirangkung, ada yang osmotik sama sekretorik ya, dok ya. Iya, betul. Kalau sekretorik, dia tubuh ini akan mengeluarkan cairan lebih banyak gitu loh, karena adanya karena ada racun tadi ya, dok ya. Kalau yang osmotik, diganggu cairan masuk, jadi makanan, minuman mau masuk ke dalam usus itu nggak bisa itu loh. Karena ada yang nempel, sehingga dia bablas aja sampai ke bawah, sehingga cair gitu. Seperti itu ya dok ya. Gampangnya gitu. Gampangnya gitu. Ini kita ada pertanyaan dulu ya dok, kita jawab ya dok ya. Ini dari Mbak Resti Siti Aisyah. Halo dokter Doni, saya mau tanya, di masa pandemi seperti ini, jika anak demam dan diare sudah lebih dari satu minggu, apakah harus dibawa ke rumah sakit? Karena kan agak takut juga kalau bawa anak ke rumah sakit. Iya, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya. Sebenarnya diare itu sendiri, karena saya bilang tadi, diare penyebab kematian yang cukup tinggi pada anak, sedangkan COVID, boleh kita bilang, kematiannya ya pada anak mungkin masih agak rendah. Memang kita harus sati-hati. Cuman, yang perlu diperhatikan juga, rumah sakit mesti bersiap-siap lah. Istilahnya, mungkin awal-awal COVID dulu rumah sakit panik ya. Rumah sakit panik, apa, wah gimana nih harus menghadapi COVID segala. Tapi kan kita belajar ya, rumah sakit mempersiapkan pasien sehat, diarahkan ke sebelah sana. Pasien sakit diarahkan ke sebelah sana. Pasien dengan gejala COVID akan diterima sebelum ke UGD dia, masih di depan tuh. Jadi ada ruang pemeriksaan sendiri, di mana ada screening untuk COVID, kalau misalnya ada COVID dan memang dia bukan rujukan COVID, kita akan lakukan perujukan. Jadi artinya sebenarnya, dan rumah sakit juga sudah menyiapkan tempat cuci tangan yang banyak, terus udah gitu, baik hand sanitizer maupun wastafel gitu ya. Terus udah gitu juga sudah membuat jarak-jarak yang ditanda-tandain gitu ya. Kursinya dikasih silang gitu, atau tempat pendaftaran, tempat pembayaran, sama tempat ngambil obat pun ditanda-tandain jarak harus lebih dari satu meter. Nah, rumah sakit sebenarnya jangan ditakutin. Malah justru mal-mal, pasar-pasar, itu tempat penyebaran COVID yang paling tinggi tuh. Rumah sakit namanya, walaupun dia namanya rumah sakit, pasti orang-orang rumah sakit ini sudah mempersiapkan diri supaya jangan sampai image kita itu jadi membuat pasien takut. Dan jangan sampai gara-gara ketakutan karena COVID, penyakit diarin, menyebabkan anaknya jadi dehidrasi, anaknya jadi ada penurunan kesadaran karena misalnya terjadi asidosis dan lain-lain. Jadi sebaiknya jangan nunggu seminggu ya kalau diare. Diare itu seminggu sudah lewat fase akut loh, jadinya masuk prolong diare itu namanya. Itu bahaya untuk cairan yang kan kalau diare nggak cuma air doang yang keluar. Elektrolit keluar, glukosanya keluar, makanan nutinya keluar. Sehingga nanti apa namanya, yang mau diproses sama badannya apa gitu loh. Apalagi sampai seminggu. Karena takut COVID. Agak-agak dilema ya, agak-agak apa istilahnya, ironis gitu ya. Kondisi karena COVID-nya kita ketakut. Dia takut, silahkan takut, tapi juga jangan berlebihan gitu loh. Ya pasti kita juga diri sendiri harus menjaga PHBS itu tadi ya. Pola hidup bersih dan sehatnya diperhatikan, kemudian raji cuci tangannya diperhatikan jaga jarak, pakai masker, pakai face shield misalnya, terus pakai kendaraan pribadi, tetap itu diperhatikan. Tapi jangan gara-gara itu terus kita nggak bisa mengobati anak kita. Jangan sampai seperti itu ya. Iya dok. Siap. Wah ini terlalu sekali ya, dokter Donny sudah menekankan bahwa sebenarnya lebih ditakuti justru keramaian ya dok. Bukan rumah sakit. Kalau memang sakit Pada rajin sepedaan itu orang-orang rajin sepedaan, pada touring, pada kemol, pada berani, giliran rumah sakit takut, aneh gitu loh orang kita tuh. Iya bener dong. Justru waktu sakit butuh untuk berobat malah nggak berani ya dok ya. Iya. Tapi kalau giliran sepedaan berani. Malah bawa anak. Main layangan segala, kayak lapangan kan sekarang lagi nge-trend tuh. Main layangan sama main sepeda. Mungkin dulu awal-awal kita baru dihadapkan wabah. Masih belum beradaptasi ya dok. Kalau sekarang hampir semua pelayanan sepeda. Awal-awal idaipun untuk imunisasi juga tunda. Pemberian imunisasi. Terus kalau anak sakit kalau nggak ada tanda gejala yang ini tunda ke rumah sakit. Tapi kan berbenah ya. Namanya fasilitas kesehatan. Terus kitanya juga belajar. Dengan adanya kondisi seperti ini kita belajar. Terus kita berbenah ya. Sekarang sih insya Allah ya memang tetap harus harus hati-hati tetap harus hati-hati. Tapi jauh lebih inilah kita lebih protektif lah untuk jangan sampai COVID ini juga malah jadi kena penyakit COVID karena dia dihari misalnya seperti itu. Jadi kita di rumah sakit terutama itu sudah jauh istilahnya ada perubahan lah untuk persiapan menjaga jangan sampai terkena COVID gitu. Iya. Baik dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini banyak pertanyaan yang masuk dari Raden Ramadista. Dok, apakah kalau anak saya diare perlu ganti susu menjadi susu bebas laktosa? Nah itu juga banyak tuh pertanyaan orang tua tuh. Bagus ya pertanyaannya. Bukan alergi susu ya dok. Bukan alergi susu. Jadi pada saat diare bukan yang 100% harus ganti susu jadi laktosa ya. Jadi ada tanda-tanda intoleransi laktosa seperti kayak perut kembung, BAB-nya nyemprot, kemudian pantatnya lecet, BAB berbau asam. Nah itu tanda-tanda adanya intoleransi laktosa tuh. Kalau misalnya ada gejala intoleransi laktosa seperti itu, karena enzim laktase tadi kan terganggu produksinya karena ususnya sedang kena infeksi misalnya kena diare yang osmotik tadi, maka kita bisa membantu mengurangi beban kerja dari usus dengan cara tidak memberikan susu yang mengandung laktosa. Tapi pemberiannya paling seminggu. Atau pada pasien-pasien yang mengalami dehidrasi berat. Nah, pasien-pasien diare dengan dehidrasi berat atau ada tanda-tanda intoleransi laktosa seperti yang saya sebutkan tadi, perut kembung, pantatnya lecet, BAB-nya nyemprot, BAB-nya berbau asem, itu tanda intoleransi laktosa, itu bisa kita lakukan restriksi pemberian susu yang mengandung laktosa tinggi. Jadi kita ganti dengan yang low lactose milk atau yang free lactose. Dan itu pemberiannya selama seminggu sampai dengan seminggu bebas diare. Seminggu ya, dok ya? Iya. Jadi, udah terjawab ya? Jadi, kalau memang ada tanda-tanda intoleransi laktos diarenya, boleh di-stop dulu diganti dengan yang lain ya, dok ya, susunnya. Iya. Ini sangat banyak pertanyaan yang masuk ya, dok. Coba kita jawab ya, dok ya. Sampai jam berapa sih? Sejam ya? Nggak sih, dok. 30 menit ya. Oh, iya. Oke, oke. Terus, terus. Dari Rina RN, anak saya masih asih, belum pernah pakai sufor. Waktu diare, saya malah diminta orang jangan susuin dulu. malah disuruh beli susu LLM. Katanya bisa menyembuhkan diare bayi. Mohon penjelasannya, dok. Iya. Pada bayi ya, bayi anak di bawah dua tahun, pertama tentang cerita tentang rotavirus ya. Rotavirus bertanggung jawab terhadap kejadian diare pada anak di bawah dua tahun, 60 sampai dengan 80 persen yang bertanggung jawab itu. Nanti yang 10 persennya si bakteri, yang 5 sampai 10 persen sisanya itu si parasit. Jadi penting untuk pemberian imunisasi rotavirus, ini juga perlu saya tekankan ke pasien ya, jangan sampai miss tuh. Memang dia bukan program dari pemerintah, tapi karena kejadian anak, terutama anak usia 6 bulan, saat dia masuk-masukin apapun ke mulutnya sampai usia 1 tahun, itu kejadian paling tinggi diare pada anak-anak ya, pada bayi di situ. Nah, penting untuk memberikan vaksin rotavirus. Nah, kita juga punya istilahnya 5 lintas diare. 5 lintas diare ini adalah hal yang utama yang harus diingat-ingat pada orang tua pada saat anaknya menderita diare. Yang pertama, mengganti cairan yang hilang dengan oralid. Dengan oralid yang sudah terstandar itu. Kemudian yang kedua, teruskan pemberian makan maupun minum asi. Jadi nggak boleh asinya di-stop. Teruskan pemberian makan dan asi. Yang ketiga, pemberian zinc. Zinc ini untuk memperbaiki sel usus yang rusak dan meningkatkan imunitas. Yang keempat, edukasi pada orang tua. Terus yang kelima, antibiotik selektif. Jadi nggak semua diare tembak antibiotik. Nggak semua diare tembak antibiotik. Kadang-kadang kan mungkin orang tua ngeliat anaknya kemarin diobatin antibiotik, wah, disembuh gara-gara obat ini nih. Besok-besok nggak usah ke dokter, langsung aja minumin antibiotik yang ini nih. Cespleng. Padahal, hati-hati pada anak di bawah 2 tahun, 80% penyebabnya rotavirus, maka kita nggak perlu antibiotik. Ya kita perlu cairan yang keluar diganti. Cairan yang keluar diganti. Epitial yang rusak diperbaikin. Itu utamanya. Baik. Jadi untuk mengganti susu laktosa tadi, tanda-tandanya ada nggak intoleransi laktosa. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ada tanda-tanda intoleransi laktosa, istilahnya memang dia kembung sekali, ya boleh silahkan. Tapi nggak asinya di-stop, kecuali tadinya pakai susu formula yang laktosa tinggi misalnya ya. Susu formula laktosa tinggi, ada tanda intoleransi laktosa, kita pastikan juga dengan pemeriksaan laboratorium, selain tadi gejala, dan memang sudah positif ke arah intoleransi laktosa, bisa kita ganti pakai susu yang laktosa rendah atau free laktos. Tapi nggak serta-merta asih di-stop itu rodo. Kurang benar ya. Baik. Jadi kalau asih terus dilanjutkan ya, Duk ya? Betul. Lima lintas di area itu makanan asih lanjut. Nggak boleh stop. Karena makin di-stop makin habis tenaganya. Ya. Setuju, Duk. Nah, kita lanjut kepercayaan selanjutnya dari Ibu Riatul Maksita. Dok, apakah ada hubungan antara tumbuh gigi dengan diare? Wah, ini mungkin betulnya... Iya, ini juga banyak. Banyak, nih. Jadi, tumbuh gigi, usia tumbuh gigi kan usia 6 bulan sampai usia 15 bulan, ya. Dimana, ya itu kan proses fisiologis ya, tumbuh gigi, tumbuh rambut. Ya, sebenarnya seharusnya tumbuh gigi itu nggak bikin demam. Ya. Kalau dia ngeces-ngeces, dia rewel karena giginya nggak nyaman, bener. Tapi kalau dia demam, mesti ada sesuatunya tuh. Entah dia dehidrasi, entah dia lagi kena infeksi, ya. Jadi, jangan nyangkut-nyangkutin tumbuh gigi sama... Dan ini sangat populer di masyarakat. Tumbuh gigi demam. Tumbuh gigi demam. Padahal, ya nggak ada hubungannya. Ya, demam cari tahu dari mana nih demam, gitu. Jangan-jangan kenapa-kenapa ada infeksinya, ya. Jadi, nggak ada hubungannya ya tumbuh gigi, apalagi sama diare ya. Tumbuh gigi sama demam aja nggak nyambung. Kalau tumbuh gigi sama diarenya misalnya nih, karena giginya risih, gitu sih, adik bayi ini, dia masukin apa-apa. Misalnya, dia main, apa, di mulutnya yang mungkin kurang bersih, bisa jadi. Ya. Tapi bukan gara-gara tumbuh giginya, terus dia dibikin diare, gitu. Enggak. Karena tumbuh gigi dia risih, rewel, gitu, apa, dia utik-utik-utik-utik. Nah, berarti kebersihan bayi dan anak itu sangat penting ya, dok, ya? Ya, nggak cuma anak, kita juga orang gede. Kita kena diare juga, kan? Iya, dok. Kita lanjut nih, Mbak Enggar Utami. Dok, apakah jika anak sudah di vaksin rotavirus, bisa terkena diare lagi, dok? Bisa gimana? Sorry, sorry. Kalau sudah di vaksin rotavirus, bisa kena diare lagi nggak, dok? Pemberian vaksin rotavirusnya berapa kali? Karena rotavirus itu kan ada dua jenis ya, ada yang pemberiannya tiga kali, ada yang pemberiannya dua kali. Nah, kalau yang, saya nggak mau sebut merek ya, kalau dia yang pemberian tiga kali, dia harus dikompletin lah, itu pemberiannya. Karena proteksinya pun tergantung pemberiannya. Misalnya, kayak pemberian dua kali, kalau cuma sekali pemberian, dia daya proteksinya cuma sekitar 76 sampai dengan 80 persen. Nah, begitu dia dikasih dua kali vaksin, daya lindungnya sampai dengan 90 sekian persen, 96 persen. Tapi, ingat-ingat, diare itu nggak cuma rotavirus. Ya, ada parasit, ada bakteri. Kalau diare disertai darah yang kita sebut dengan disentri, itu insya Allah bukan rotavirus tuh diarenya tuh. Kalau dia bukan rotavirus, ya nggak ngaruh, sudah divaksin rotavirus. Jadi, jangan, apa, kayak tesannya begitu udah kena rotavirus vaksin, anak saya akan terproteksi dari diare. Ntar dulu, diarenya karena apa. Tapi memang walaupun, apa, diare karena rotavirus, dia 80 persen pada anak. 60 sampai 80 persen pada anak di bawah dua tahun. Jadi, ya lumayan lah, kalau secara peluang ya, kita sudah menurunkan peluang anak untuk sakit diare, cukup tinggi gitu ya. Oke, sangat menjawab ya. Dok, saya ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok, mohon info, jika demamnya 37,5, bolehkah kita berikan penurus manas? Dan yang kedua, penanganan penurus manas. Sekalian nih dok, tadi kita belum singgung, jadi kalau anak diare ini, apa nih penanganan pertamanya buat orang tua? Tadi itu udah disebut ya? Oh, yang lima tadi ya dok? Iya, kan orang tua harus selalu, apa, standby paracetamol, standby ukur suhu, ya, jangan panik, lakukan pengukuran yang berkala kalau memang suhunya ini. Kadang-kadang, tubuh itu kan sebenarnya juga mengeluarkan panas ini sendiri, protaglandinnya itu keluar, dia sebenarnya sedang berusaha untuk, kalau dia infeksi ya, dia akan berusaha untuk melakukan phagocyt, atau memakan kuman-kuman. Ya, memakan kuman-kuman yang ada di tubuh ini ya, yang sedang menginfeksi si bakteri ini. Nah, suhu yang tinggi ini mengoptimalisasi aliran darah yang meningkat. Jadi, suhu tubuh meningkat itu akan menyebabkan aliran darah ke tempat infeksi itu akan meningkat. Aliran darah meningkat kan sel darah putih yang dikirim itu makin banyak. Sel darah putih yang dikirim makin banyak, makin banyak yang memakan kuman, makin banyak yang memphagocyt. Jadi, sebenarnya kalau suhunya masih sup febris, di mana mungkin anak juga masih nyaman, belum begitu rewel ya. Karena, sebenarnya kan prinsipnya kita nurunin panas itu supaya anak ini nyaman. Supaya anak ini nyaman, kalau dia udah lewat dari 38, anaknya udah uring-uringan tuh. Rewel lah, irritable lah, anaknya nggak bisa tidur lah, makan minum jadi susah. Nah, kondisi seperti itu, kondisi suhu yang tinggi sekali, kita buat anaknya nyaman dengan pemberian anti-piretic. Tapi saat suhunya masih suh febris, bisa kita siasatin dengan pemberian minum yang banyak. Misalnya, terus udah gitu juga, ya membantu dengan kompres. Kompres juga, jangan pakai kompres dingin ya. Jadi, si hipotalamus itu sendiri, kalau misalnya, kan ini, dia kan, apa istilahnya, kayak alarm gitu ya, tempat, kalau misalnya panas, terus badannya dikasih udara dingin gitu ya, dikasih es gitu ya, hipotalamus ini akan berpikir, eh, badannya dingin, panasin lagi. Nah, itu dia akan panas, malah tambah panas gitu loh. Jadi, kalau anak-anak demam, kompresnya kompres hangat atau air netral. Kalau air panas, bahaya, nanti malah luka bakaran, hati-hati ya. Jadi, kalau kita kasih kompres hangat, gitu, di kepala, di lipat ketiak, ya, di leher, misalnya, tubuh akan membaca, wah, ini anaknya hangat nih, ya si, apa, hipotalamus akan, yaudah, kita turunkan gitu. Dia akan mengirimkan sinyal untuk menurunkan itu. Itu tadi. Menarik, Jadi, kompres itu nggak melulu di dahi ya, dok ya? Ya, kalau panas banget, badannya nggak boleh. Oh iya, ada beberapa pertanyaan orang tua juga ya, biasanya, anak saya panas dok, tapi kepalanya doang yang panas, kakinya enggak. Nah, ini juga sebenarnya ada cerita fisiologisnya, gitu loh. Saat tubuh sedang panas tinggi, maka, aliran darah ke, yang otak itu akan ditingkatkan gitu loh. Ya, aliran darah akan ditingkatkan, sehingga ada yang dikorbankan, istilahnya bukan dikorbankan sih, dikurangi gitu loh. Bagian-bagian ekstremitas kaki, tangan itu, aliran darahnya akan dibikin lebih sedikit dibandingkan saat normal. Nah, saat aliran darah itu lebih sedikit, maka manifestasinya dingin dia. jadi, jangan, tapi tangannya dingin. Jadi, anak saya, saya anggap masih 50-50 nih saya, soalnya kepalanya doang yang panas. Ya, justru itu kepala yang panas itulah, proses demam itu terjadi gitu loh. Jadi, kaki tangan yang dingin ini, berarti panasnya udah lebih dari 38, lebih dari 85, dimana badan sudah mengorbankan. Istilahnya, jadi dia, aliran darah ke kaki, ke tangannya sudah mulai dikinikan, karena dia harus konsentrasi panas di kepalanya ini gitu loh. Jadi, jangan malah ragu-ragu, kalau udah kayak gitu, ngapa-apa minumin paracetamol, kayak gitu ya. Ini kemana-mana ya, jangan ceritanya ya. Karena, banyak pasien yang pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu, di praktek gitu. Iya dok, sama satu lagi dok, ada yang kalau demam, justru pakai selimutnya tiga kali, ini dok, tiga lapis. Itu bener gak sih dok? Jangan lah ya, sebenarnya, supaya, apa, badannya juga malah tambah menggigil, kalau kayak gitu kan, dia mau ngeluarin panas, kan si badan ini kan juga, saat panas kan, kita biar cepat turun panasnya, si badan ini, kalau kita ungkep pakai selimut gitu, malah, malah, gak bisa keluar panasnya, sebaiknya jangan lah, jangan pakai selimut yang dobel-dobel, begitu. Ini dok, menarik juga nih dok, kan penanganannya tadi, cairan orang-orang dit ya dok, bisa diberikan pada diare, sejak anak usia berapa dok, oralid ini bisa usia berapa? Kalau anak di bawah 6 bulan, masih asih aja gak apa-apa. Untuk ganti cairan tubuhnya, dengan pemberian asih saja, gak apa-apa. Tapi anak di atas 6 bulan, pemberian oralid itu, untuk mengganti cairan yang hilang, itu disarankan. Jadi protokol utama malahan dia. oralid sama zinc, yang orang tua sering kasih, juga sering keliru tuh, pemberian ini malahan. Jadi mereka lebih memilih, ngasih probiotik. Padahal probiotik ini juga, istilahnya dari beberapa, jurnal itu, dikatakan mengurangi kejadian diare, menurunkan frekuensi, sama volume diarenya. Tapi dia bukan jadi lini pertama, dari pengobatan diare. Malah pengobatan diare itu, utamanya adalah pemberian zinc. Zinc itu, mikro mineral ya, mineral ini yang diperlukan, untuk pembentukan sel epitel usus. Epitel usus tadi, yang saya bilang mikrofili sama si kripto itu, dia diperlukan untuk penyerapan makanan, sama pengeluaran enzim-enzim pencernaan. Nah saat dia rusak, kita harus perbaikin epitelisasinya, dengan pemberian zinc ini. Orang tua boleh beli sirup zinc sendiri ke apotek gitu nggak dong? Untuk sedia dulu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi dosisnya zinc itu, untuk anak di bawah 6 bulan, dikasih 10 mg. Kebutuhan zinc pada anak di bawah 6 bulan, itu 10 mg. Sehari. Jadi cuma sekali sehari aja pemberiannya. Untuk anak di atas 6 bulan, itu dosisnya mau anaknya gede, mau orang dewasa, dikasih 20 mg. Itu boleh dibeli sendiri, bebas. Nggak harus pakai resep betul nggak apa-apa. Berarti orang tua tadi, selain paracetamol, bisa sedia zinc di aduknya di rumah. Kalau diare, kalau demam kan beda lagi. Ceritanya kan tadi, ceritanya demam. Iya, iya. Kalau diare, benar bisa pakai itu. Maksudnya sedia-sedia obat di rumah gitu. Oh iya. Satu juga yang perlu saya tekankan, pemberian obat-obatan anti-muntah hati-hati. Karena diare pada anak-anak sering di-prefuse dengan kejadian muntah. Nah, orang-orang tua mungkin, wah, beli obat anti-muntah dah. Pakai obat metoklopramid. Misalnya metoklopramid itu, ya apalah mereknya bisa macem-macem ya. Nah, obat-obatan metoklopramid ini pada anak hati-hati. Karena bisa menyebabkan, dan sering menyebabkan gejala ekstrapiramidal. Gejala ekstrapiramidal itu dia bisa menyebabkan anaknya dipaku-paku, kemudian lidahnya melet-melet, ya, gampangannya kayak gitu. Dan kayak orang kejang gitu lah. Itu sering, ya bukan sering ya, cuman ada beberapa kali saya nemuin kayak gitu. Kejadian gejala ekstrapiramidal, kenapa orang tuanya ngasih metoklopramid. Jadi hati-hati pemberian anti-muntah. Ya, halo, boleh nyambung lagi? Oke, tadi internetnya agak sedikit terganggu. Oh ya, oke. Terus, terus? Ya. Wow, ini penting sekali ya dok. Tidak boleh sembarangan minum obat anti-muntah buat anak ya dok ya? Ya. Dok, ini kita udah hampir 30 menit lebih. Pertanyaan terakhir nih ya dok, ini terakhir dari Ibu Yuliana. Dok, sehari makan banyak lalu keluar BAB. Sehari 2-3 kali. Hanya pagi atau siang atau sore. Malamnya tidak. Gimana ya, itu diare bukan ya dok? Intinya BAB. Sehari makan? Gimana, gimana? Makannya banyak dok. Cuman BAB-nya 2-3 kali sehari. Konsistensinya gimana? Nah, ini enggak disampaikan. Ya, balik ke definisi tadi. Konsistensinya gimana? Kalau terjadi cair, lebih lembek. Ya, kalau makannya banyak, frekuensinya jadi banyak. Kita kan enggak cuma dari frekuensi. Kalau frekuensi doang, konsistensinya baik-baik aja. Makannya banyak, bukan diare. Ya, enggak apa-apa. Makannya banyak. Yang lain-lain, ada yang beberapa pertanyaan itu udah dijawab dari sebelum-sebelumnya dok. Luar biasa sekali, lengkap sekali dokter Dodi. Terima kasih banyak. Sudah memberikan materi dan hampir semua pertanyaan kita jawab nih dok. Nah, sekarang dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita pilih nih dok. Tiga pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan saldo GoPay masing-masing Rp100.000. Tadi yang saya catat ya, yang pertama dari Bu Rina, itu bagus tuh pertanyaannya tuh. Ya, Bu Rina ya. Oke, Bu Rina. Diulang coba. Yang pertanyaannya, yang asih ya dok ya? Dihentikan atau enggak? Oh iya, karena itu merepresentasi pertanyaan dari pasien-pasien yang lain. Nah ya, itu bagus. Yang kedua tentang itu, yang Raden Ramadista tadi saya catat tuh. Raden Ramadista ya dok. Oke. Yang bebas laktosa tadi ya dok ya? Nah iya, itu juga penting tuh ya. Jadi susu-susu bebas laktosa itu enggak serta-merta asal mencret ganti susu, asal mencret ganti susu. Jadi kalau saya nyatat dua, tapi mungkin dokter ada yang mau dipilih enggak? Silahkan, saya pilih dua gini aja deh. Ini juga, satu lagi ini banyak ya, bagus ya. Hubungan yang sakit gigi. Tadi dok, dihubungkan dengan penuh gigi. Boleh monggolah, itu saya kembalikan ke dokter, deh. Mungkin silahkan, enggak apa-apa. Jadi, apa yang ini ya? Tentang yang pandemi tadi dok, yang satu minggu diare beliau. Oh iya, boleh, enggak apa-apa. Yang itu ya? Enggak apa-apa. Itu Mbak Risti, Siti Aisyah. Jadi tiga orang pemenang, selamat buat Mbak Risti. Kemudian Mbak Rina dan Mas Raden ya. Yang pertanyaannya terpilih, nanti DM ke Instagram kami, SRS Permata Depok. Jangan lupa DM nanti, kita akan komunikasi dan hadiannya dikirim di sana. Seperti itu. Baik dokter Doni, sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini langsung praktek lagi ya dok ya? Iya, ini udah mau jalan. Masih di rumah ini, tapi rumahku deket kok dari praktek kan cuma 10 menit, enggak nyampe. Terima kasih dok, atas waktunya sangat bermanfaat sekali. Saya sendiri nambah ilmu lagi, recharging lagi materi-materi tentang kesehatan. Semoga Bapak, Ibu, semua yang lagi nonton juga ilmunya bertambah banyak. Jangan lupa ikuti terus Live Talk Permata, setiap minggu hampir selalu ada. Biasanya di hari Sabtu, dan jangan lupa subscribe Youtube kita, follow Instagram kita, SRS Permata Depok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terakhir nasihat closing statement dari Dr. Bani. Satu tentang demam tadi, diulang lagi ya. Siapkan tools untuk pemeriksaan suhu tubuh ya. Kalau anak di bawah 2 tahun, bagusnya direktal ya. Dimasukin ke dalam anusnya, jangan terlalu dalam. Yang penting si ujung termometer yang dari besi itu masuk. Itu di-compute kurang lebih 5 menitan sampai bunyi, terus dinilai. Karena itu suhu yang idealnya diukur seperti itu. Untuk anak di atas 2 tahun, yang luas permukaan kepiaknya sudah cukup bagus untuk pemeriksaan suhu, bisa diketiak. Terus kemudian siapkan paracetamol. Bisa ibuprofen, bisa paracetamol. Itu kalau misalnya anak demam, itu dosisnya 10-15 mg per kilogram. Ada ribet ya. Tapi siapkan lah paracetamol, ada aturan pakaiannya kok di sana. Untuk anak umur sekian, umur sekian, beratnya. Dosisnya berapa, itu ada. Itu untuk demam. Untuk mencret, yang perlu ditekankan, jangan menyetop makanan. Jangan menyetop makanan, hati-hati penggunaan obat anti-muntah. Kemudian oralit sama zinc, itu lini pertama dari pengobatan diare. Itu poin yang mesti saya sampaikan. Baik. Terima kasih Dr. Loni sekali lagi. Demikian buat sahabat permata semua. Kami pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.